Ini masalahnya ketika lembaga-lembaga ini menarik buta, saya menarik gaza itu ditarik. Bahkan saya tahu ada seorang DPO, kriminal. Dia orang gaza kriminal. Orang gaza kan nggak semua baik. Ada orang gaza kriminal ke Indonesia. Minum soalnya, kalau mau minum dunia dalik. Iya. Orang gaza ke Indonesia, dia orang jahat banget, saya tahu banget ya. Karena saya juga kawan penimpuan dia gitu kan. Kemudian dipakaikan sorban oleh orang-orang sekitar, dan dia sering ngisi sana sini. Itu banyak gitu. Alasnya kenapa? Ya, donasi yang dia terima nggak nyampe ke Gaza. Waduh. Maka saya setiap, setiap kali saya ngisi ganjian-ganjian. Saya bilang, Ibu kalau mau minum dunasi, Pak. Pastikan lewat lembaga yang resmi. Yang terdaftar di Kementerian kita. Satu. Kedua, kalau yang terdaftar, cari juga track recordnya di Gaza. Apakah dia pernah menyampaikan di Gaza atau nggak. Betul. Dan yang saya nanti-nanti, jangan sekali-kali kirim donasi itu melalui individu. Sekalipun dia ngaku dari Palestina, Sheikh Palestina datang. Sangat rentan untuk itu. Rentan sekali. Meskipun suaranya bagus. Ya, kemudian juga ganteng. Ya, orang yang kita lihat soleh. Taslih TV di Rali Gaza yang kita tahu dan kita saksikan bersama. Ya, Alhamdulillah atas semua pertolongan Allah yang diberikan kepada para mujahidin. Yang kita saksikan bahwa kita harus juga satu frekuensi dengan mereka di sana. dan hari ini juga dan beberapa episode pun Taslih sudah mencoba menyamakan frekuensi dengan para mujahidin di sana untuk sama-sama mengedukasi, membahas beberapa hal-hal yang terkait dengan sebuah tanah yang diberkahi oleh Allah. Kemudian juga bumi jihad yang ada di Gaza sana. Alhamdulillah kali ini saya bersilaturahim ke tempat salah satu Ustaz kita yang juga Masya Allah sudah bahasa Arab. Jadi tidak perlu dikenalkan lagi dan ada Ustaz Hussein Gaza kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Karena tadi saat kita mau mencoba menyambahkan frekuensi gitu. Ya, Alhamdulillah. Dengan apa yang ada di Gaza, kalau hari ini kita lihat di sana, kita lihat bahkan yang terbaru lah, mujahidin berhasil membunuh atau apalah menghabisi dan sebagainya para tentara Zionis, kan juga kita harus tahu sih sebenarnya, Gaza yang seluas itu mungkin setengah kota Jakarta atau lebih. Jakarta apa sih luasnya? Gak sampai satu Jakarta lah gitu. Ya, kalau Gaza ini kan 360 km persegi. Ya, 360 km ya. Nah ini menariknya sebenarnya kita kalau Antum mungkin sudah banyak berbicara tentang hal-hal yang terupdate tentang di sana. Cuma ada yang menarik Ustadz. Apalagi setau anak nanti mau diklarifikasi. Antumnya Almi Universitas Islam Gaza. Betul Ustadz ya? Ya. Nah ini yang gak kalah penting Ustadz. Di sana ada satu universitas yang kalau anak pribadi baru lihat-lihat itu tentang video-video di Youtube tentang Gaza itu. Apa maksudnya tentang Universitas Islam Gaza? Ya sebatas itu beda sama yang merasakan. Kita mau ngobrolin tentang sebenarnya pengalaman Antum boleh. Kemudian juga bahkan kalau sejarah berdirinya juga boleh. Kemudian juga ada aktivitas kilmuwan di sana seperti apa. 정angkan bang Ans文 Mostofi Bugh. Baik, Alhamdulillah wassalatu wassalamu 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 di awal nih, ayah nusahakan kru Tasliya TV, dapat kami. Jadi gini, saya masuk ke Gaza 2011, tanggal 5 Januari. Sebelum saya masuk ke Gaza, saya pikir Gaza itu adalah sebuah wilayah yang hancur lebur, luluh lantah, dan peradabannya itu terbelakang. Itu yang saya pikirkan. Mungkin saya aslarsan, itu juga mungkin begitu ya awalnya. 2011 saya masuk, saya menemukan fakta ternyata enggak seperti itu. Gaza ini ternyata peradabannya modern. Peradabannya modern, luar biasa. Metropolitian bisa dikatakan. Metropolitian sih enggak ya, tapi artinya budaya-budaya Barat itu itu bukan masuk, mempengaruhi kehidupan. Seperti misalnya pizza itu di Gaza itu bukan hal aneh, itu bakalan-makanan sehari-hari. Orang Gaza itu kalau masak itu ngasak pizza. Spageti. Bakwan kayak dikita sehari-hari-hari. Iya, itu biasa. Nah, dimaksud saya kaget melihat ada kampus-kampus yang luar biasa, itu indah, bersih, dan juga berkualitas. Di antaranya itu, Islamic University of Gaza, kita nyebutnya IUG. IUG. Iya, IUG. Ingatannya ya. Nah, saya melihat kampus itu megah, bersih, dan hijau. Bahkan 2012, IUG ini dinobatkan oleh UI, Universitas Indonesia, itu sebagai kampus terhijau di Timur Tengah. Di Timur Tengah? Iya, jadi mengenakan kampus-kampus kayak Saudi Arabia, Qatar, yang menurut-menurutnya mereka negara-negara maju kan, itu kehijauan, sistem kehijauan kampusnya itu kalah dengan IUG. Masya Allah ya. Luar biasa, makanya. Saya benar-benar di luar ekspektasi sekali. Ketika saya masuk juga ternyata, Masya Allah, itu kekuatan kualitas ininya, kelajaran itu luar biasa. Sebenarnya tinggi banyaknya itu. Nah, dan IUG ini tidak seperti kampus-kampus di negara Arab pada umumnya ya, yang memang memiliki misalnya program internasional buat anak-anak mahasiswa asing, gitu ya. Di Gaza nggak ada. Oh gitu. Nggak ada. Siapa juga yang mau kuliah di IUG, kan? Jadi lebih gitu lah kemaranya. Konflik, katakan kita. Konflik, dan juga blokade, gitu. Jadi mereka nggak kepikiran akan menerima mahasiswa-mahiswa luar, gitu. Jadi gini ceritanya, saya ketika saya datang ke Gaza, dia lihatnya nggak kuliah, awalnya nggak ngeliat kuliah, gitu. Ya, di atasnya saya ke Gaza, karena ayah saya mewakafkan saya untuk Gaza, gitu ya. Ayah saya anaknya nggak banyak, cuma 16, tapi dia berpikir. Banyak cadangan yang lain boleh. Dia bilang, banyak anak satulah diwakafkan ke Gaza. Saya, karena memang saya yang sudah dipersiapkan saat saya kecil, gitu loh. Masya Allah. Saya mau ke sana sini belajar bahasa Arab, belajar bahasa Inggrisnya, karena bisa berkah sana. Nah, sampai sana saya melihat kampus ini, IUG ini indah dan mahal. Hidupan negara itu mahal-mahal sekali. Kampus itu mahal di sana. Nah, saat itu saya bertemu dengan salah seorang dosen. Namanya itu Dr. Hani Awang. Masih ada beliau? Beliau, terakhir saya komunikasi sekitar sebulan yang lalu ya. Sebulan yang lalu. Enggak apa, masih hidup, tapi sekarang gimana kondisinya ya. Semoga Allah jaga beliau. Nah, dia bertemu dengan saya, dia ngobrol, dia nanya, kamu dari mana? Saya bilang, saya dari Indonesia. Masya Allah, dia selalu, orang-orang Gaza, ternyata kalau ketemu saya itu, mereka itu, ya ada getaran-getaran yang bangga dan harmu. Tentang Indonesia? Iya, Indonesia jauh dari Gaza, tapi kok ada orang yang mau tinggal di Gaza itu, bagaimana itu sesuatu hal yang, ya, mereka kagumi ya. Ketika saya bertemu dengan beliau di kampus, dia menawarkan. Dia nanya dulu, kamu bisa bebas Arab nggak? Saya bilang, eh saya bisa. Dia tes bebas Arab saya. Bagus, cuma dia tes, kamu punya hafal akuran. Saya punya, saya bilang. Tes sama dia, Alhamdulillah. Hal ini ditawarkan tuh, kamu mau kuliah di Gaza? Saya bilang, mau banget dok saya bilang. Oke deh, kamu mau kuliah. Kita akan gratiskan. Buat Anda itu biasiswa ya? Biasiswa? Iya, gratis. Jadi saya ini, jadi kita cari, disana itu kan memakai sistem-sistem dikomputerisasi ya. Gak ada data untuk, apa, biasiswa untuk, apa, orang asli itu gak ada. Di Gaza itu ada biasiswa untuk, misalnya, anak syahada. Itu ada biasiswanya. Oh gitu? Anak ketawanan, yang ada ketawanan itu, dia digulihakan garantis disana. Yang berhak mendapat biasiswa? Iya. Juga misalnya yang mahafal Al-Quran, 30 just. Terus juga, ya ada beberapa persatu yang lain gitu ya. Oke. Kalau untuk anak-anak nasional gak ada. Dan kalau harusnya ada itu, akhirnya dibuka program itu. Jadi ada, apa, untuk orang asing. Buat orang asing gitu. Berarti antem awal adanya penerimaan biasiswa dari orang asing gitu ya? Iya. Untuk orang asing maksudnya? Betul. Oke, set. Antem, waktu itu kuliah apa, set? Fakulat apa gitu? Syariah Islamiyah. Ada beberapa? Syariah, kayaknya ada syariah wal qanun ya? Iya, jadi. Bedanya apa gitu, set? Kuliah itu namanya, nama kuliahnya syariah al qanun. Nah, nama, tak khasusnya itu ada syariah Islamiyah, ada syariah al qanun. Syariah Islamiyah itu ntar dia masih luas ya. Cukupan-cukupannya kan. Syariah itu ntar dia bicara. Misalnya, jadi seorang, apa ya mungkin, daib biasa lah ya. Ntar larinya dia ke atas itu. Lebih ke-sul fiti? Itu, 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 itu. Itu syariah al qanun tuh. Itu syariah al qanun? Nah, syariah al qanun. Nah, kalau saya mau jadi lawyer, saya tinggal ambil qanunnya aja. Itu mau jadi lawyer. Karena ada kalimat qanun itu ya? Iya, Seth. Kalau tadi antum bilang, antum sebenernya nggak mau, nggak, nggak bermaksud kuliah di sana. Tiba-tiba, Allah mudahkan di sana. Selama di sana itu, Seth, apa yang paling berkesan? Melihat, yang antum dapati lah selama kuliah di sana, dari sisi mata pelajarannya, dosen-dosennya, ruhnya, atau bagaimana gitu, Seth? Pertama, saya lihat kesederhanan mereka. Kesederhanan? Iya, para dosen-dosennya itu sederhana. Saya suatu hari, pulang dari kampus. Hmm. Saya mau pulang kan, ke rumah itu, naik angkot. Jadi, angkot juga itu nggak kayak di kita, trayek-trayekan gitu ya. Cerengsi, misalnya, ke Bekasi. Cerengsi-Bekasi, cerengsi belak baik doang kan. Dan juga kita tahu lah angkot, kita kan ada desain khusus ya. Iya, betul. Nah, kalau di Giaza itu, angkot itu seperti mobil biasa, mobil pribadi. Itu lah. Bisa semua orang jadi angkot? Iya, nggak usah, tetap ada izinnya kan. Ada izinnya. Ntar nomor platnya itu yang berubah. Tapi, mereka nggak punya jarum khusus itu. Mereka satu arah, kalau di searah dengan si supir ini, nanti kita diangkut. Gitu lah. Benarik ya, unik-unik ya. Nah, jadi gini. Setelah hari saya mau pulang. Saya menghentikan mobil, yang menyukur itu orang tua. Orang tua. Mobilnya sederhana, mobil tua. Dan orang kun, orang biasa sederhana, orang sipil biasa gitu ya. Bapak-bapak. Ngobrol, punya oleh bos, di perjalanan itu kan. Orang luar biasa ya. Berilmu. Ketika saya tiba di tempat tujuan saya mau turun, saya mau bayar, dia tolak. Masa-masa-masa. Saya bukan supir. Oh iya, terus? Saya dosen kamu. Ceritin ya? Saya dosen kamu. Lu antum nggak enggak? Kali itu dosen antum? Dia dosen itu, dia belum ngajar saya. Tapi dia dosen di kampus sebelum saya kuliah. Oh, maksudnya. Dia tahu saya kuliah sana kan. Dia ngecerita ke dia kan. Dia ngecerita kalau dia tuh dosen. Dia cerita di ujung gitu loh. Ketika dia udah nyampe, dia baru cerita. Saya ini dosen bahasa Arab. Dosen bahasa Arab. Namanya nama saya Muhammad Tayyim. Dia bilang. Muhammad Tayyim. Malus ya, Asya Allah. Saya bilang. Saya peralukan dia. Tapi dia sampingannya. Narik? Maksudnya gitu. Iya. Enggak sampingan. Emang dia narik aja gitu loh. Dia melihat saya lagi. Lihat orang Indonesia yang mau nyari tumpangan. Dia taikin saya gitu kan. Diantri saya sampai rumah. Diturun saya. Sampai rumah banget ya? Sampai rumah. Masya Allah. Nah itu salah satu kesederhanan. Apalagi. Yang berkesan itu orang gaji tuh. Gila banget sama yang namanya belajar. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Mereka nggak ada istilah tua, muda. Pokoknya. Selama masih bisa. Ada waktu mereka sempat waktu belajar. Di kampus itu kan ada batasan usia atau nggak? Harusnya. Nggak ada. Oh gitu. Jadi sekolah santu mungkin ada yang lebih. Banyak. Banyak. Saya punya pertanyaan nggak. Namanya Profesor Doktor Abu Zaid. Abu Zaid. Abu Musab Abu Zaidah namanya. Profesor. Dia juga saat itu menjabat sebagai rektor. Rektor di salah satu universitas. Nah. Kita kalau soal di masjid yang sama. Di Biala Utara kan. Ngobrol. Dia nanya saya. Kamu kuliah apa? Saya bilang saya kuliah syariah. Oh iya. Saya tau depan juga mau kuliah syariahnya. Kuliah USS 3. Enggak. S1 lagi. Loh dia sebelumnya apa? Spesialisinya. Matematik ya. Profesor matematik dia tuh. Ya Allah. Sudah jadi dosen. Sudah jadi pro apa. Rektor. Dia mau kuliah lagi. Satu lagi syariah. Kali kita kan. Ada yang seperti itu. Kira-kira tuh. Udah S3 ngambilnya satu lagi. Di Gajah tuh banyak gitu. Jadi di Gajah tuh saya banyak. Bukan anak-anak muda itu. Sudah punya 3S3. 3S3 punya tuh. Wih. Bukan double. Triple degree. Triple degree itu. PhD. Itu luar biasa. Saya. Di kampus saya. Ayuji itu. Saya ngobrol sama seorang satam. Gatekeeper nih. Itu penjaga. Penjaga apa namanya. Gerbang. Gerbang. Ngobrol-ngobrol. Orang yang asyik. Subhanallah. Setelah saya ngobrol. Baru ada cerita. Saya ini. Sedang menyelesaikan disertasi saya. Yuk. Jadi seorang penjala gerbang pun. Ternyata mahasiswa S3. Tidak. Hehehe. Jadi kalau ada. Di kita ada yang seorang. Ulama. Ulama. Ulama yang mengatakan. Orang katanya ini bodoh-bodoh. Katanya. Ya. Katanya mereka tuh yang paling. Yang paling tinggi itu. Keling service. Dia nggak paham. Dia itu cerdas. Jenius-jenius. Kalau nggak jenius. Gimana mereka bisa. Permalukan tentara-tentara zionis itu. Betul. Dengan. Apa. Senjata-senjata lokal mereka. Ada yang menarik itu. Berarti. Mereka. Secara ini low profile. Ya. Dan ternyata ahli ilmu gitu ya. Ya. Masya Allah. Kebalikannya Seth. Banyak hari ini. Di zaman kita itu. Olesannya terkesan. Laks. Ahli ilmu. Tapi. Posong gitu. Posong. Kalau diganya sebaliknya malah. Ya. Mereka terlalu mau. Mengedepankan. Covernya. Gitu kan. Tapi yang penting. Substansinya itu. Ya salah. Nah. Menarik Seth. Kan. Alhamdulillah. Kalau dulu saya tuh. Kuliahnya juga. Di. Fakultas syariah. Syariah. Kalau dulu. Di kita itu. Mungkin. Spesialisnya. Viki dan Usul Viki. Kalau di Gaza. Apa Seth? Di fakultas yang sama. Syariah Islam. Enggak. Materi. Spesialisasinya apa gitu. Oh. Itu. Itu perbandingan Mazahi biasanya. Oh. Viki. Corona. Ya. Kalau. Di sana lebih ke apa Seth. Mazhabnya ya. Shafi'i. Mazhab Shafi'i. Yang Shafi'i kan. Lahir di Gaza. Oh iya sih. Ya. Nah. Ini Seth. Karena kalau. Kita lihat nih. Misalkan ya. Orang-orang yang. Hari ini. Katakanlah. Dia sebagai. Mojahidin. Banyak juga tuh. Alumni-aluni. Apa. Dalam artian. Dia. Alumni. Apa namanya. Universitas Islam Gaza. Kemudian dia. Ima dia bergabung ke. Barisan. Apa. Brigada Al-Qasam. Apa dia jadi. Tenaga alinya. Atau bagaimana. Biasanya gitu. Masih alumni sih. Banyak yang masih aktif. Kuliah. Masih suah. Ada yang aktif. Ada juga dosen juga. Jadi. Al-Qasam itu kan. Bukan kayak. Tentara kiri kita ya. Tentara yang satu profesi kan. Yang sudah digaji. Udah. Kalian tentara-tentara. Gak boleh. Kalian. Misalnya. Jual. Apa. Bakso. Ada. 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 13? Ada. Ada seorang. Seorang. Ada seorang. Al-Qasam. Ada. Terima kasih. juga ada dan itu banyak juga diambil dari tenaga ahlinya ya dari Kampus Antum itu ya terlalu banyak pastilah itu yang menarik juga kan karena Gaza dengan yang katanya terblokade itu setarnya dia bisa bertahan dia bisa apa ya makasanya di tengah blokade ini ternyata melahirkan banyak-banyak ilmuwan atau yang ini kan juga mesti diperhatikan sama kita nih saat ya katanya itu terblokade ternyata aktivitas ilmuwan itu walau tinggi-tinggi ya bahkan Agaz itu dilewatkan tahun 2012 ya Tengah Masalah itu salah satu lembaga statistik itu menyebut Zalur Gaza adalah wilayah dengan prosentase akademisi tertinggi di dunia akademisi apa wilayah dengan prosentase akademisi tertinggi di dunia jadi akademisi jadi artinya dengan warga yang 2,3 juta itu tingkat nol tingkat butal harusnya itu hampir nol persen dan tingkat jumlah-jumlah PHD nya jumlah orang setelah SS1 itu tinggi sekali melebihi negara-negara wilayah-wilayah lainnya di timur tengah khususnya? setelah saya bukan sekalian timur tengah bahkan di dunia iya iya nah ini ini juga yang saya sih bertanya-tanya sendiri secara pribadi bertanya-tanya gini sebenarnya eh Universitas Islam Gaza itu saat ya saya pernah dengar saya pernah dengar saya lupa ini sih bukan lupa tapi belum baca katanya Universitas Islam Gaza itu berangkat dari sebuah didirikan dari iya betul itu gimana ceritanya? iya dulu emang ketika masa-masa Sheikh Ahmad Jasir Alhamdulillah masih dia yang ngajar sana itu memang dulu itu perkemahan jadi cuma satu gedung saya kemah-kemah untuk belajar gitu iya kemah-kemah untuk kuliah terus semakin terkembang dan tahun 2012 ketika saya kesana itu sudah jadi kampus yang memiliki sistem komputerisasi yang sangat tinggi dan infrastruktur sudah banyak banget ya kemah-kemah fisiknya udah lebih maju ya kalau nggak salah ya berdiri 1978 iya 1978 itu berarti kemah-kemah itu saya iya betul nah kenapa terakhir kita lihat di bombadir itu gimana saya perasaan? itu setiap setiap 2 tahun sekali yang dibombadir tahun 2008 dibombadir tahun 2002 gitu emang Zionis itu antara alasan dia membombadir Gaza setiap 2 tahun sekali itu untuk membuat Gaza ini tidak berkembang padahal sebaliknya iya maka orang Gaza itu gitu lah kalau orang-orang Gaza mungkin kalau orang yang di luar Gaza mungkin berpikir lah ngapain sih bangun tinggi-tinggi ntar juga dihancurin lagi gitu loh pokoknya kalian lancurin kalian bangun lagi bangun selalu baik bagus-bagusnya iya jadi Gaza itu di bombadir nggak mau lagi terus itu menunjukkan semangat pendidikan mereka gitu loh dan artinya juga gini ya terserah lu bomba aja artinya kita juga tetap semangat dan bahkan kita dulu juga dari kemah-kemah biasa gitu ya sehingga adanya bangunan fisik itu nggak membuat kita juhwawa nggak adanya nggak membuat kita putus asa gitu setiap ya iya insya Allah masyarakat kalau kan yang kita sering denger tuh setiap ya beberapa ulama-ulama Gaza yang datang misalkan ke Indonesia gitu kan itu mereka apa? mengajar juga di kampus santuwa bagaimana saya? banyak ulama-ulama itu mereka mereka belum selesai satu banyak gitu iya dari bidang ilmu lainnya setiap ya? iya jadi dan itu sebenarnya itu yang saya kritis sebetulnya jadi menurut saya ini keliru ketika lebang-lebang ini secara membawa buta membawa orang-orang Gaza yang penting selain bagus yang penting dia bisa ngomong itu kan dibawa untuk ngisi kajian-kajian di majid-majid itu itu menurut saya nggak efektif dan itu oh sporadis sporadis nah jadi gini gini apa saya kan selama sebulan ini saya sudah kelihatan di sana-sini iya satu setahun ini saya kadang saya 4-5 titik nah jadi apa saya dalam kegiatan saya saya feri dakwah ini saya paling anti yang namanya misalnya di svanduk itu saya tulis siapkan infaktur baik atau saya gunakan infaktur baik ini ini karena terlalu banyak forum-forum seperti ini jadi seolah kajian-kajian palestina itu itu tidak lebih sekedar untuk untuk membeli donasi doang itu membuat sebuah mindset yang sangat disayangkan jadi seolah hubungan kita dengan palestina itu hubungan materi doang hubungan materi hubungan donasi ini saya selama katakan ini kalau kita memandang palestina dari kecamatan donasi saja ini kan sedang merendahkan perjuangan para orang-orang gaza saya bilang dan dan karena ini selama ini dianggap efektif oleh lembaga-lembaga itu kan jadi mereka terus mereka terus impor imam dan gaza iya iya dan informasi yang disampaikan itu tidak ada hal yang baru itu itu saja jadi dia nampilin video-video lama terus bicara al-akso adalah kewajiban umat islam tidak ada hal yang baru dan banyak titik contoh kemarin baru kemarin saya ngisi satu titik di replikasi saya gak denger langsung ketika sebelum giliran saya itu saat itu ada seorang sheikh dari palestina katanya dia lagi sampai S3 di Bandung S3 apa ya saya gak tau ya mahasiswa artinya mahasiswa aktif dia bicara saya perhatikan dari bahasa dia itu banyak-banyak informasi-informasi yang enggak ini enggak valid enggak kurat karena mereka mengikirkan apa kelaman di ini ya di Indonesia dan dia itu S3 itu bukan S3 bukan S3 Syarii dia S3 umum nah saya dengar ketika dia ketika ada yang bertanya misalnya ada yang bertanya gini apa benda antara Zionis dan Yahudi apa jawaban dia dia bilang Yahudi ini adalah sebuah agama dia bilang sebuah agama yang turun ke di masa Nabi Musa dan dia sempurna kan oleh islam dia bilang gitu kan kalau orang awam bagi orang awam mungkin itu waw ya betul tapi kan kita tahu itu gak bener ya Allah gak pernah menurunkan agama Yahudi saya langsung sampaikan saat itu di depan audiens langsung itu klarifikasi klarifikasi Allah gak pernah gak pernah menurunkan agama Yahudi semua Nabi-Nabi itu ya agama Islam Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Suleiman ya kitabnya Nabi Daud Zabur itu kitabnya umat Islam cuman turun di masa apa di masa Nabi Daud gitu loh seperti sutera Quran gitu kan bahkan kitabnya orang Yahudi saya bilang nah jadi karena kilumannya itu gak nyambung dengan agama dia gak jangan bicara agama dong gitu loh seharusnya gitu seharusnya gitu dan itu malah-malah membuat kekacauan makanya juga saya dengar informasi informasi yang disampaikan itu itu banyak keliru itu ini masalahnya ketika lembaga-lembaga ini menarik buta seharusnya dari Gaza itu ditarik bahkan saya tahu ada seorang DPO kriminal dia orang Gaza kriminal orang Gaza gak semua baik ada orang Gaza kriminal ke Indonesia iya orang Gaza ke Indonesia dia orang jahat banget saya tahu banget ya karena saya juga keluarga penimpuan dia gitu kan kemudian dipakai dipakaikan sorban oleh orang-orang sekitar dan dia sering ngisi sana sini itu banyak gitu alasnya apa ya donasi yang dia terima gak nyampe ke Gaza waduh makanya saya setiap setiap kali saya ngisi gajian-ganjian saya bilang ibu kalau mau bikin donasi pak pastikan lewat lembaga yang resmi yang terdaftar di kementerian kita satu kedua kalau yang terdaftar cari juga track recordnya di Gaza apakah dia pernah menyampaikan di Gaza atau enggak dan yang saya nanti-nanti jangan sekali-kali kirim donasi itu melalui individu sekalipun dia ngaku dari Palestina Syekh Palestina datang sangat rentan untuk itu rentan sekali meskipun suaranya bagus ya kemudian juga ganteng orang yang terlihat sole kalau dia ngisi di kajian-kajian pak silahkan menghormati kasih uang sangu kasih uang tapi jangan titipan donasi secara individu karena di Indonesia kan ada aturannya gak semua orang boleh galang donasi kan ada aturannya harus ada lembaga lembaga iya harus ada perizinannya berarti pendekatan kita mengenalkan Palestina itu jangan cuma sekedar itu saya tuh jangan materi maka saya selalu mengatakan saya bu jauh-jauh kesini saya bilang saya jauh dari Gaza bukan sekitar untuk kumpulin racaan saya dari kantong-kantong kalian ngapain saya bilang saya datang ke sini untuk edukasi sebelum kita sekitar keluar-keluar yang membebaskan Palestina kita membebaskan dulu otak kita dari kebudayaan kebudayaan yang selama ini kita adapi gitu loh nah itu termasuk ya tuduhan-tuduhan miring bahwa di Gaza gak berpendidikan di Gaza di jalur Gaza atau di beberapa daerah Palestina itu itu kan termasuk yang akan menghalangi seseorang untuk paham tentang itu atau bisa dikatakan itu syubahat dan itu fitnah fitnah buhtan gini-gini saya selalu mengatakan gini di berbagai forum saya bilang gini bapak ibu kalau mau bicara Gaza jangan terlalu sombong mengandalkan logika semata gak akan nyambung oke karena banyak hal yang gak wajib iya kalau mau bicara Gaza membahas Gaza jangan terlalu sombong mengandalkan akal kita rasionalis kita gak akan nyampe ya Allah kalau mau bicara Gaza pakai iman akun baru nyambung baru connect karena ada kasus sekarang kita tahu lah ada seorang sosok yang ngakunya muslim dan dia punya banyak jemaah dia sering disini dia salah sini kan dia berusaha menganalisa Gaza dengan logika-logika dia dia bilang gini Israel ini kan negara yang kuat super power dengan pasokan senjata tak terbatas dari barat itu kan bahan bakar tak terbatas finansial tak terbatas masa lawan Gaza lawan Ormas Hamas ya Ormas kecil yang gak bisa menang nah dia kan itu pemain logika kan iya terus karena dia terlalu dipermudak oleh logika dia akhirnya dia mau ngotot kesimpulan apa karena memang Hamas ini buatan Yahudi ya gitu kan karena kita terlalu ngotot maksakan diri kita membahas Gaza hanya ada dengan kacamata logika kita akan terjebak kita akan terjebak dalam kebodohan dan kedungguan seperti ini nah ini menarik yang lihat tadi ya Gaza ini menurut saya karena saya kenapa saya tertarik untuk membahas dari sisi Universitas Islam Gaza dan antemperan di sana karena agak beda boleh gak saya saya katakan gini Gaza ini satu-satunya daerah yang tidak tersentuh produk-produk dalam artian produk pendidikan Yahudi bisa gak saya katakan ya iya gak tau salah juga betul meskipun kalau saya lihat kurikulum kurikulum sekolahnya masih sama aja sama kayak kita kurikulum sekolah kita dimana anak kelas 1 kelas 2 SD disuruh belajar bahasa Inggris buat apa iya gak sih bukan pelajaran iman ya iya saya di Gaza gitu saya daftar anak saya sekolah 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 swastal ya kan kelas 1 pulang-pulang dia bawa tembel-tembel diantaranya ada pelajaran bahasa Inggris dia bilang ini emang di Gaza kita ngomong bahasa Inggris anak kita anak kelas 1 kelas 2 ini apakah perlu sekarang sekarang ya jadi seperti kelas SMP juga sudah belajar kimia biologi ini kurikulum-kurikulumnya gak bener kalau disana malah terakhiran sama aja kalau kurikulum sama aja enggak artinya masih masih terpanggung oleh kurikulum-kurikulum penjajah sebetulnya tapi kita bicara kalau sudah dalam fase namanya itu universitas itu udah mandiri mereka sudah tidak terikat oleh oke malah di kampusnya yang lebih mandi iya pasti wah ini menarik juga nih karena sejauh ini kan kampus malah kayak per apa apa ya bahasanya kelanjutan dari apa-apa yang ada di SDCB malah disana kampus yang mustakil artinya dia gak terikat mana-mana gitu iya ini pantasan cerdas-cerdas gitu apa yang cerdas jenius apa yang cerdas jenius sama aja itu daripada jenius lebih kejenius ya baik mungkin ini pertanyaan terakhir universitas islam yang ada di Gaza setelah ini ustaz setelah dibombardir Gaza apakah universitas yang tadi Anton juga cerita bahwa ini akan dibangul lagi apakah dia semangatnya dalam menuntut ilmu akan sama atau bagaimana mas zed yang udah-udah ya yang kan bukan pertama kali ini iya yang udah-udah akan semakin semakin besar karena Ibu Rokato ini terparah kan terparah kan di Bombardir khususnya kampus nih itu kira-kira apa zed yang selama antum iya yang udah-udah semakin 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 mereka akan akan tumbuh lebih lebih besar begitu loh jadi gini logikanya gini ya permasalahan kampus-kampus Indonesia ini ketika mereka sudah terbangun dan mereka harus menyesuaikan dengan misalnya teknologi yang seharusnya lagi berkembang iya kan bahkan gak bisa tuh mereka membangun ulang iya gak kalau di kampus jadi kalau dia mau misalnya membangun satu pembangunan gedung ya dengan misalnya teknologi tercanggih teknologi yang lebih canggih yang harus integrasi integrasi dengan itu kan udah tajak terbangun gimana mau nah kalau Gaza kalau sudah hancurkan yaudah kita bangun dari awal lagi gitu kan berarti itu keuntungannya iya pokoknya mereka selalu melihat di balik musibah itu ada hikmah Masya Allah iya betul-betul contoh nih kampus-kampus yang tua lah di Indonesia dia udah punya bangunan kayak gini terus ada teknologi banyak yaudah sih ya kita masih pakai yang ini iya gitu karena dibombarin ya gue bangun baru gitu iya bangunnya yang lebih canggih dan yang lebih megah seperti itu bisa di masuk akal karena kesempatan karena ada kesempatan tadi buat ngebangun ulang iya dan ini menunjukkan kepada penjajah bahwa kami kalian mau hancurkan kami berkali-kali kami akan bangun berkali-kali dan kami akan bangun lebih megah itu kan bukti ketegaran mereka jadi ketika mereka berusaha untuk untuk apa untuk menjatuhkan mental-mental para pejuang Gaza anak-anak Gaza mereka nggak kena bahkan ya saya kasih tanya target serangan agresi kali ini dari pihak Israel ke Gaza itu tidak hanya menyerang keluarga para mujahidin mereka menyerang para wartawan kan medis dan para akademisi dosen saya sudah banyak meninggal dosen-dosen saya itu banyak yang sengaja mereka men-target para dosen-dosen dosen STG STG itu ditarget supaya tadi dia melumpuhkan ini dari sisi akademiknya iya tapi yang ngantung melihat gimana saat itu berhasil apa enggak enggak semakin semangat orang-orang saya ini memang nggak belajar dari itu orang-orang yang saya ini nggak belajar kekalan-kalan mereka dari masa ke masa mereka mesti sekeras bahwa mereka akan menang enggak ada Israel yang itu menang enggak pernah ada Masya Allah Ustadz terakhir banget ini untuk pesen buat teman-teman yang sekarang kuliah Ustadz maksudnya ke teman-teman muslimin anak-anak umat muslim yang dia kuliah dengan semua fasilitasnya Masya Allah hari ini kira-kira pesen untuk buat mereka Ustadz terakhir terakhir berkait satu isu keumatan yaitu Palestina atau untuk peradabannya kita harus mulai membuka mata sebetulnya kenapa sih Yahudi ini kok ngotot banget sih menjajah Palestina apa sih latar belakangnya jadi tahu bahwa Palestina ini dari dulu itu selalu menjadi hotspot peradaban dunia jantung dunia itu di Palestina jadi yang kita harus pahami yang itu sudah dipahami oleh muslim-muslim kita jauh hari sampai sekarang bahwa mereka mengetahui bahwa Palestina adalah jantung dunia barang siapa yang menguasai jantung itu atau Palestina maka dia akan menguasai dunia dan stabilitas keamanan internasional terutama dengan negara muslim itu sangat bergantung pada stabilitas dari Palestina selama Palestina berjolak di sandra di jajah selama itulah seluruh wilayah muslim di dunia itu akan terus berjolak karena jantungnya sedang berjolak nah jadi ini kita sekarang hidup ya sekiranya ya Nabi Muhammad SAW sekarang hadir antara kita kira-kira apa musik utama dia alakso kalau mudina dan mukham masih aman masih bisa dikunjungi masih bisa ditetangi alakso ini di dalam di sandra kalau Nabi Muhammad SAW hari ini saya yakin dia akan menjadikan itu sebagai sepulitas tapi kan beliau sedang tidak ada sekarang sudah mafat siapa yang bertanggung jawab menuruskan kita umatnya dan kita ini zolim sama masjid lakso ketika para penjajah itu menjajah Palestina dengan totalitas kita gak totalitas kita gak serius kita gak serius kita ajak yal-yal doang beruah bidang nabdi kayak okso gitu kan gedungan darah dengan nyawa kami akan bebaskan alakso tapi kenyataannya kita masih ngasih tenaga sisa untuk alakso energi sisa waktu sisa harta pun sisa gimana kita mau dicatat sebagai para penjajah-pujang masjid alakso maka pesan buat para anak muda apapun profesi kalian ikat dengan perjuangan pembawasan masjid alakso apapun kuliah jurusan kalian itu harus kalian ikat perjuangan itu misi terbesar kita hari ini pembawasan betul makdis hadapun saya sebagai seorang jurnalis kemampuan jurnalis saya ini hanya media saya untuk bisa berkontribusi pembawasan betul makdis kalian seorang engineer ya itu akan menjadi alat kalian untuk bagaimana kalian berkontribusi pembawasan betul makdis kalian sebagai seorang ekonom seorang teknokrat apapun itu harus dijadikan loncatan untuk menjadi bagaimana kalian punya kontribusi dan kita semua punya namanya itu andil dalam perjuangan perbebasan betul makdis dengan totalitas dan dengan all out itu aja intinya masya Allah dalam itu jizak walaukan ustad hussein atas ya ilmunya sharingnya masya Allah saya juga gimana ya melihat perjuangan perjuangan yang mungkin udah mulai kendor ya itulah itu sebagian ya sebagian saya tidak jendela lari sih tapi ini saya lihat kok udah mulai kendor lagi ditambah isu-isu yang lain dihantam dimainkan tapi ala kuliah tadi ustad hussein juga sudah mengobarkan dan menggelorakan semangat kita supaya apapun jurusan kita ini teman-teman yang sekarang kena kuliah atau belajar coba diikat dengan perjuangan membebaskan palestin atau alaqsa dari cengkraman zionis alaqulihal jizakulahkairan ustad hussein atas kesempatannya ya Allah ini yang kali kedua beliau silaturahim kalau yang pertama beliau datang ke tempat kita sekarang kita yang bertanda silaturahim ke tempat beliau di kantor INH ya sekali lagi jizakulahkair atas sharingnya nasihat-nasihatnya juga dan sahabat asli kita cuba kan insyaallah dan semoga guys sedikit ini bermanfaat akulumat isma'un wassalallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'ahum ishain illa min din wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh asli tv asli tv yang asli yang k